Rakyu, selamat bertemu di channel Afyasa Nusantara Majapahit. Kali ini saya ditemani oleh teman-teman spiritualis, ada Pak Aka, ada Pak Siono, dan ada Pak Rahayu semuanya. Baik ini saya ingin melanjutkan bertanya kepada teman-teman para spiritualis Mudi Utomo ini mengenai kehidupan, proses kehidupan, terutama setelah kita mati itu nanti bagaimana begitu. Karena di dalam beragam agama itu bisa macam-macam, ada yang berpola reinkarnasi misalkan, ada yang berpola tidak ada reinkarnasi, tetapi meninggal ya nanti tinggal dia masuk syurga atau neraka. Nah ini kalau di Mudi Utomo bagaimana ini Pak Siono? Maturnuun, Pak Cahaya, tanya-tanya yang sangat bagus sekali Pak Cahaya. Karena ini merupakan dasar bagi Mudi Utomo Pak. Jadi Mudi Utomo itu mempercayai Jalmo Manusmo 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 Manusmo. Jadi kalau dalam bahasa Nesampir reinkarnasi Pak ya. Nah ini tergantung dari perbuatan kita pada saat sekarang. Misalnya pada saat sekarang itu hidupnya itu merugikan orang lain. Korupsi, yang red, merampok, dia kaya, tapi orang kan ada umurnya Pak. Setelah itu dia meninggal. Nah pada saat meninggal lagi, dia kan jadi manusia lagi. Rauhnya tadi masuk dalam janin seorang ibunya. Ya dia kan hidup lagi. Nah dalam hidup-hidupnya, karena tadi cuculahnya itu gawing anggunan untuk panjang orang itu disingkiri. Dia lahir sebagai manusia baru lagi. Ya melekaplah apa yang dia perbuat selama hidupnya dulu. Cari duit susah. Mati nasibnya. Kalau orang Jawa istilahnya numitis gitu. Atau tumimbal lahir gitu ya Pak. Mati nasibnya. Apa? Mati nasibnya. Mati nasibnya. Nasibnya itu masih. Enggak bagus. Enggak bagus. Cari duit soro Pak. Mohon maaf. Semua sekali. Kehidupan yang dulu. Nah kalau kehidupan. Misalnya dia itu pada saat hidup dulu itu dia membunuh. Nyolong Nyawoi. Bu Juni. Ya. Dia mau menikah dengan orang lain. Bu Juni dicolong Nyawoi. Mati kan Pak. Akhirnya dia kan jadi menikah sama orang itu. Tua. Nah begitu tua kan akhirnya meninggal. Ya. Tidak meninggal jadi orang Rabi yaitu keserakatan Wak. Dia sangat menderita sekali. Itu Pak. Jadi. Tidak punya cucu. Tidak punya anak bukti alur. Tidak payu Rabi lain. Tidak payu Rabi. Kalau tidak punya duduk lain. Ini tidak payu Rabi. Jadi pengen nikah. Gagal terus. Pengen nikah. Gagal terus. Jadi. Makanya. Apa artinya? Kenapa kok ada pelajaran seperti ini? Nah. Dengan adanya pelajaran seperti ini yang kita ambil hikmahnya. Yaitu. Seperti kita ambil pelajaran dari air laut ke sinar matahari. Jadi mundur. Menguap. Jadi hujan. Begitu seterusnya. Jadi laut itu tidak pernah ambil. Laut itu tidak pernah ambil. Maka. Manusia benar pemahaman kami. Manusia lahir itu ya dari manusia terdahulu tadi. Jadi apa yang kamu berbuat. Dan itu nanti kamu akan jadi lagi. Terus. Apakah juga sampai. Dulu jago sepak bola. Iya. Lahirnya jadi jago sepak bola lagi. Biarpun kecil. Nah. Makanya. Sekarang hidup kita ini mau kita bawa kemana. Setelah kita tahu itu. Maka. Kita harus menjaga lah. Kalau kita pengen hidup baik. Ya kita jaga supaya. Kalau kita. Hidup lagi. Ya kita jadi yang baik lagi. Jadi kita bisa ketemu ada apa lagi. Biarpun orang lain. Tapi rasa ini. Bisa. Saya belum kenal. Ya misalnya. Baru kenal sekarang. Tapi rasanya kok. Seperti akrab. Sudah. Seperti. Yang lama lah. Ini rosok. Ini rosok. Yang lalu. Apa? Di jago. Itu rosok. Saya cendang. Masa yang gisip. Maknanya apa? Maknanya. Akhirnya ngomong juga. Akhirnya kan. Ini. Ini. Ini diuritumnya. Oh. Ya usah. Aku. Menurut. Pelajaran jimutu kamu ajalah. Tuntunan tingkal lagi. Begitu kecil. Api sak doi api. Ya api sak doi api itu apa? Api bagi saya. Api bagi kelompok saya. Kalau tidak api. Api orang lain. Masih belum baik. Api sak doi api. Api bagi saya. Api bagi. Kelompok kami. Api bagi tetangga. Api bagi negara. Api bagi tuan. Itu api sendiri. Nah. Tentang. Tadi. Yang saya. Tangkap. Misalkan. Ahli sepak bola. Ketika nuwistih. Juga menjadi ahli sepak bola. Itu apakah satu keturunan. Atau bisa ke orang lain. Ke orang lain bisa. Oh. Jadi tidak. Selalu satu keturunan. Kalau satu keturunan kan. Bisa jadi keturunan genetika. Ya memang. Soalnya kalau di Bali. Itu konsepnya nuwistis kebanyakan. Satu keturunan pak. Jadi itu terkait dengan genetika. Jadi tidak pernah Albert Einstein. Terus kemudian nuwistis ke dia. Gak. Tapi selalu raja siapa. Raja siapa gitu. Keturunannya itu. Pemahamannya seperti itu konsepnya. Tapi memang secara umum konsep reinkarnasi itu bisa ajak. Bisa kepada siapapun. Nah. Apakah juga misalkan kepada binatang atau ketumbuhan gitu. Reinkarnasinya apakah seperti itu juga. Kalau kami yang kami pahami pak ya. Ya. Hanya pada manusia. Hanya manusia ke manusia. Jadi tidak kebinatang. Tidak kebanyakan tentang itu. Oh itu yang berbeda lagi. Kalau kami pemahaman kami. Yaitu. Jalmu manusia. Manusia manjalmu. Jadi. Kalau. Kita hidup sekarang. Kita besok. Hidup lagi. Deska. Yang. Pansyabari itu dari mana. Yang lama itu kemana. Gimana. Kemana ya. Itu tadi terus. Sehingga. Hidup kita mau kita bawa kemana. Ya. Arahnya akhirnya kesitu. Wah. Menimuah. Tuneh ini. Saya kita. Kapokaku soro sekarang. Tapi besok. Saya enggak soro. Saya enggak hidup. Ya. Eben yang akan datang. Aku kerja. Enggak pokok. Sempenting halal. Yang penting ada hasilnya. Enggak merupakan orang lain. Itu tadi berarti kan. Misalnya saja. Kebetulan diri kita ini. Merupakan titisan orang yang pernah. Dulunya berbuat salah. Terus kemudian misalkan kita ini sekarang. Mati nasib gitu tadi. Betul. Itu. Yang kita lakukan. Ya tetap harus berbuat baik. Apapun. Supaya berubah. Supaya berubah. Itu kalau rejekinya orang tadi. Kalau nemu orang yang. Baik seperti Pak Cahaya. Kalau dia. Enggak ketemu Pak Cahaya. Ya dia mau belajar dari mana. Kan. Itu kan masih melekat terus. Makanya kita bersyukur. Jadi kalau di. Ngudu Tomo itu ada. Telur. Telur. Genek luruh ganjil. Ya. Pertama. Kita harus mempunyai. Bapak yang membiayai kita sekolah. Kedua. Kita harus mempunyai. Bapak. Yang mengajari kita membaca ABCDE. Jadi bapak guru. Ketiga. Kita harus mempunyai. Bapak sepuan. Penasihat spiritual. Dan ini. Rejekinya orang. Kalau punya ini. Kalau. Orang hanya punya dua ini. Pada saat ada permasalahan apa. Tidak ada yang tidak ngomong. Tidak ada yang tidak. Cari solusi. Ini kasihan. Entah-entah ini bumi diri. Kasihan. Jadi. Orang hidup itu perlu satu tiga ini. Bapak tiga ini. Iya. Penasihat spiritual. Kalau dalam bahasa ini. Atau bopokas sepuan. Nah ini juga. Harus hati-hati juga. Kalau salah pilih juga banyak juga. Nah makanya kita harus pandai-pandai. Gunakan rasa kita. Iya. Yang penting. Kita mohon. Kawasan negasti. Supaya kita ditemukan pada orang yang baik. Kalau kita minta. Pasti nanti akan ditemukan. Ini. Mungkin doang. Kalau dijabu tadi. Kira-kira gimana terjadinya Kang Nova. Kalau dijabu sih menurut saya itu. Ya sama seperti ini. Agak keras biar selain. Karena kan masih orang tadi ya. Kita hidup. Mati. Kedepan itu untuk hidup lagi. Memperbaik kesalahan yang dulu pernah kita lakukan. Tapi kalau pengembangan saya sendiri nih Pak. Hidupnya sekarang ini seperti permainan game. Yang bisa nanti itu kalah. Mati. Berapa menit. Berapa detik. Bisa hidup lagi. Nah karena ada misi yang belum terselesaikan. Oh ya ya ya. Di saat kita mati. Hidupkan kembali. Hidupkan kembali. Kita merasakan meskipun gak duduk disini nih. Aku tahu ngerti ya. Suasaan ini pernah saya alami kapan. Kita gak tahu. Nah itu bisa jadi. Itu yang dulu pernah kita alami. Sebelum keedepan sekarang. Lebih wajah ya. Mungkin gak di masjid. Mas Noval ini. Pak Caya sekarang duduk disini. Aku tahu ngalami gini ya. Kayak aku tahu ya. Lalu kayak gini. Ngimpi kayak gini. Ketemu Pak Ciong. Ketemu Pak Ciong gak wengi. Ini maskerangnya gak sibuk kak. Kan kadang-kadang seperti itu Pak. Iya. Kadang-kadang seperti itu Pak. Aku ngimpi lah gitu kan. Pernah sering itu Pak. Maka kita harus pandai-pandai melatih roso kita. Bukan bisikan tapi roso. Jadi Udu Tomo itu. Yang ditekankan pada roso. Gak ada rasa iri ya. Misalkan saya kok dititisi orang yang dulunya permanas berbuat salah. Sedangkan Pak Ciong kok enggak gitu. Gak ada rasa begitu. Pertanyaan yang bagus Pak. Jadi dititisi itu kan sesuatu yang sudah. Ini pemahaman ya Pak ya. Nitis itu sesuatu yang orang itu pada saat dewasa ketitisan. Itu titis Pak ya. Tapi kalau jalmoh manus-manus-manjalmoh. Itu memang dari dasar. Dia dari dasar mulai secak edil. Makanya. Jadi ada perbedaan ya. Iya. Kalau menitiskan. Orang sudah dewasa. Sudah dewasa dimasuki. Yang masukkan edil. Gila Pak. Gila. Gila ketitisan itu. Sehingga. Ya. Dia. Mero-mero orang itu kok bisa punya ini. Punya ini. Punya ini. Yang memang kebetulan dia ketitisan itu. Memang itu milik dia. Faktor kebetulan itu yang tidak bisa disalahkan. Kenapa nasib orang itu bisa bagus. Dan dia sendiri pas mati. Yang penting. Kehidupan sekarang itu. Tetap harus selalu berusaha berbuat baik. Tuh. Dan tidak boleh melihat tetangganya kaya. Terus berpikir negatif. Wah itu paling ini. Paling tidak boleh. Kalau ada tetangganya sukses. Ya kita harus bersyukur. Bersyukur. Jadi dengan adanya bersyukur itu. Akhirnya membawa ke diri kita sendiri. Jadi tidak boleh. Kalau tetanggan saya terus bermikir negatif. Jadi kalau ada orang yang hidupnya jadi kulit bangunan terus saja. Sedangkan orang lain. Apa itu kehidupan masa lulu yang bagus. Sehingga dia jadi bosnya kontraktornya ini. Yang penting jadi kulit bangunan yang baik. Intinya kan gitu. Perilakunya pak. Perilakunya ya. Iya. Kalau perilakunya baik. Nanti akan membawa sesuatu kebaikan juga. Jadi orang itu tidak bisa dipandang dari. Apa yang menjadi pekerjaan dia. Biarpun dia itu sebagai kulit batu kata-kata. Kalau dia memang fokus di pekerjaannya. Dia pun bisa menikmati itu dengan baik. Sebagai pengayu beca. Termasuk anggota kami. Ada. Namanya padris. Anggota kami. Semuanya bosnya pak. Ya ya ya. Maturuan Gusti. Dia ya bisa beli rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Nah. Itu pak. Jadi. Intinya itu kalau kita bisa menekuni segala apapun yang ada dalam pekerjaan kita. Karena pekerjaan hobi pak. Pekerjaan itu kalau menurut konsep kami itu hobi. Emang hobinya beca ya monggo ya. Tidak apa. Berarti tidak harus menunggu kehidupan selanjutnya. Dia menjadi lebih baik seperti yang tadi tukang pecah itu pun juga. Dia berusaha. Langsung dia berusaha. Berusaha sekarang menjadi baik. Sehingga dia meyakini bahwa saya nanti akan baik. Kehidupan masalah depannya nanti akan baik. Karena di UU Dutama itu kita harus mau berusaha. Bekerja. Bekerja. Ya ya ya. Jadi. Apakah ada akhirnya ini? Atau kah terus menerus pak? Kalau di dalam ini saya contohkan aja agama Hindu. Di saat dia itu sudah benar-benar sangat baik sekali. Hampir mencapai kesempurnaan. Ini moksa mencapai nirwana. Kalau di UU Dutama bagaimana? Seperti saya katakan tadi. UU Dutama itu terus. Langsung. Jadi seperti air laun kena sinar matahari. Jadi mendung. Dulu jadi hujan. Jadi mengapa air laun kena amber? Ya. Ya. Ya karena seperti itu. Wah terus. Nah itu terus dilirgu mati. Manko ngajurlah dilirgu mati. Karena sekarang. Sekarang dia itu hidupnya menderita. Ya. Ya karena sesuatu yang dialami dulu misalnya. Terus ketemu dengan kita. Ya. Ya karena kita sering membantu orang. Kita. Bantu dia kita lihat. Apa kok hidupnya dia kok sangat menderita. Begitu kita mohon kemurahan Tuhan. Ada jawaban dari rasa ini. Oh. Uang ini. Dia minta tolong ke kami Kita berkait Kita berkait Dia mengerti Mau berubah Akhirnya dia menjadi baik Dia menjadi baik Menjadi baik Dia dalam kehidupan yang Akan datang Dia berubah Maka mudah-mudahan itu Kalau dalam pemahaman kami Ini pun harus diilat Membatikan Karena kita kan tidak tahu Sejarah dari orang tua kita kan Saya tidak tahu Orang tua saya itu bagaimana Dengan ada yang ditama ini Kami diberi suatu Ajaran, bintunan-bintunan Sehingga yang ini bisa Tersaring Nah dari saringan ini Kita menjadi Bisa memutus Memutus Pak Memutus Pak Memutus karma yang jelek Ya dengan cara apa Ya dengan cara perilaku Tadi Ajaran-ajaran tuntunan Jadi anak-anak sama dia Semuanya Pak Dua-duanya Ya Saya ajar ngudu tomo Bahkan Saya jadikan anak ngudu tomo Saya sebagai bapaknya dia Saya juga sebagai bimunya dia Ya Unik Pak ya Oke Gimana Moga Masa Pak Kalau ada yang mau di Kurang Baik Terima kasih Itu penjelasan tentang Kehidupan setelah kematian Dari Para pengayat Mudi Utomo Terima kasih Dari